selamat menikmati telah mengundangkan Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas Pada saat penyusunan Undang-Undang ini Presiden menaruh perhatian untuk memastikan negara menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara termasuk para penyandang disabilitas yang mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai warga negara Indonesia dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari warga negara dan masyarakat Indonesia yang merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa untuk hidup maju dan berkembang secara adil dan bermartabat Untuk itu yang perlu harus diperhatikan oleh negara bagaimana memastikan penyandang disabilitas di Indonesia hidup dalam kondisi yang sama seperti warga masyarakat lain Untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera dan mandiri dan tanpa diskriminasi Presiden bersama DPR menyepakati lahirnya Undang-Undang ini Undang-Undang disabilitas yang sudah diterapkan di Indonesia itu menekankan bahwa penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipas secara penuh dan efektif dengan warga negara lain berdasarkan kesamaan hak seperti yang digambarkan melalui video ini coba kita memperhatikan seperti apa perjuangan seorang warga negara Indonesia yang disabilitas Bapak ini tidak memohon bantuan tetapi dia mengharapkan fasilitas fasilitas seperti apa? untuk itu mari sama-sama kita perjuangkan kita beri mereka akses pertama mereka perlu diberi kesamaan kesempatan yaitu keadaan yang memberikan peluang dan atau menyediakan akses ke penyandang disabilitas untuk menyeluruhkan potensi dalam segala aspek penyelenggara negara dan masyarakat lalu kemudian mereka tidak perlu mengalami diskriminasi ini adalah mereka tidak mengharapkan ada pembedaan pengecualian atau pembatasan mereka ingin sama seperti warga negara lain yang memiliki akses yang sama seperti apa akses yang mereka harapkan adalah akses seperti mereka dapat berjualan di tempat yang layak mereka dapat berjalan di jalan yang layak mereka dapat menggunakan kenderaan kenderaan yang sangat memperhatikan dan memfasilitasi mereka seperti apa? mereka mengharapkan ada aksesibilitas yaitu kemudahan yang disediakan untuk penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan mereka juga perlu memiliki akomodasi yang layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk penyandang disabilitas berdasarkan kesetaraan poin penting mereka juga perlu alat bantu atau benda yang berfungsi untuk membantu kemandirian penyandang disabilitas dalam melakukan kegiatan sehari-hari seperti yang kita lihat bapak yang menjadi pedagang kerupuk ini mereka ingin mengharapkan di jalur jalan ini ada jalur untuk disabilitas tapi ini yang tidak terlihat dalam kondisi-kondisi tertentu untuk itu perlu kita beri mereka bantuan atau fasilitas lalu menjadi poin penting pelayanan publik atau kegiatan atau rangkaan kegiatan dalam rangka pembunuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan juga memperhatikan mereka seperti jalur ini jadi di kota-kota tertentu seperti di ibu kota negara sudah mulai tersedia ada fasilitas jalur untuk disabilitas tetapi yang masih kita ketemukan jalur ini juga sering disalah gunakan oleh banyak pihak kemudian seperti jembatan penyeberangan ini harapannya ada fasilitas untuk kursi roda atau untuk disabilitas yang tidak bisa melihat mereka dipandu mereka dibantu khusus untuk anak-anak bagaimana anak-anak ini tetap terakses ke akses-akses di mana mereka diterima di tempat bermain untuk itu fasilitas bermain perlu difasilitasi untuk memudahkan mereka setiap orang dewasa perlu kita latih fasilitas rumah perlu kita sediakan fasilitas ini ini menjadi satu perjuangan yang sama untuk itu butuh sebuah konsep desain universal desain universal tidak lahir begitu saja tetapi itu muncul dengan adanya fasilitas yang dikembangkan oleh para arsitek yang memperhatikan kebutuhan para disabilitas seperti yang kita lihat di kementerian sosial ini fasilitas yang diupayakan untuk memastikan undang-undang nomor 8 tahun 2016 ini benar-benar terimplementasi kenapa di kementerian sosial ini di uji coba kan karena kementerian inilah yang diberi kewenangan oleh negara untuk terus-menerus memperjuangkan hak-hak para penyandang disabilitas di angkutan umum mereka disediakan jalur untuk kursi roda jalur untuk akses kursi roda juga jadi semua fasilitas sudah di perhatikan peringatan keselamatan juga mereka juga di fasilitasi sehingga pada saat kejadian mereka bisa menyelamatkan diri tanpa perlu bantuan orang lain tapi yang mereka inginkan adalah adanya fasilitas fasilitas lift perlu juga di perhatikan kemudian fasilitas-fasilitas lain seperti toilet dan lain-lain untuk itu ayah anda dan bunda terkait dengan pelaksanaan undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas begitu juga pentingnya desain universal yang perlu dipastikan oleh seorang arsitek dan menyediakan jalur-jalur khusus seperti yang yang seperti kita lihat di gambar ini adanya fasilitas guiding blocks dari guiding blocks ini juga disediakan parkir untuk disabilitas di parkir ini juga harus kita perhatikan banyak tempat-tempat sekarang sudah menggunakan fasilitas ini tetapi banyak juga pihak yang menyalah gunakan ada akses untuk RAM untuk disabilitas juga harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah diperhitungkan oleh para arsitektur untuk mendesainnya ada dua bentuk ada yang memanjang akses gate juga perlu kita perhatikan begitu juga dengan lift sebagaimana kita lihat di fasilitas yang ada di kementerian sosial toiletnya juga ini juga harus lebih diperhatikan untuk toilet ini dapat kami perlihatkan hasil desain dari para arsitektur dari Amerika Serikat seperti apa desain toilet yang diharapkan untuk para penyandang disabilitas seperti ini jadi pintu bisa dibuka dari dalam atau dari luar ya ruangannya harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan para penyandang disabilitas dengan kursi roda pintunya ditutup ya mereka dengan leluasa dapat melakukan aktivitas tanpa perlu dibantu tapi yang mereka butuhkan kembali lagi adalah fasilitas fasilitas seperti ini sudah ditentukan sesuai dengan undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas jadi para penyandang disabilitas dapat memiliki akses yang sama seperti bapak ibu yang bapak ibu yang abilitas kemudian dapat menggunakan tempat citangan secara leluasa dan sudah diperhitungkan oleh para desain universal kenapa penggunaan istilah desain universal yaitu desain yang sudah memperhatikan kebutuhan semua pihak yang memperhatikan kepentingan terbaik bagi kaum disabilitas dengan memperhatikan kepentingan kaum disabilitas berarti juga otomatis memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak juga memperhatikan kepentingan para lansia semoga materi kali ini menggugah bagi kita semua agar selalu memperhatikan kepentingan terbaik kaum disabilitas dengan begitu kita otomatis telah melaksanakan undang-undang nomor 8 tahun 2016 demikian Assalamualaikum warahmatullahi selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih